Di alam liar sendiri kita dapat menemukan berbagai macam kucing. Mulai dari yang kecil hingga kucing liar yang berbadan besar. Bahkan harimau predator yang ganas pun dia termasuk dalam keluarga kucing besar atau big chat. Big chat atau kucing besar tidak menunjuk pada spesies kucing tertentu. Mereka hanya dibedakan oleh ukuran badan yang lebih besar dari kucing yang biasa kita temui. Bahkan, mungkin kamu punya peliharaan kucing sendiri? Kami akan memberikan penjelasan kepada kamu tentang beberapa jenis ras kucing besar yang hidup di alam liar. North American Cougar, termasuk hewan predator yang paling ditakuti, mereka dikenal akan insting berburunya yang handal saat mencari makanan. Selain itu, North American Cougar memiliki ukuran tubuh yang besar, serta serangannya yang sangat mematikan ketika ingin melumpuhkan mangsanya. Populasi North American Cougar dapat ditemukan di benua Amerika, Kanada, Meksiko. Hewan predator ini hidup di berbagai macam area mulai dari hutan, pegunungan, semak belukar hingga daerah bebatuan. Untuk bertahan hidup, North American Cougar, memangsa mamalia berukuran sedang seperti rusa, kambing dan domba. North American Cougar, aktif berburu pada malam hari, yang membuat mereka masuk ke dalam kelompok hewan nokturnal. Mereka juga bersifat teritorial, yang akan mempertahankan wilayah kekuasaannya, dengan Cougar lainnya. Biasanya wilayah kekuasaan, akan ditandai dengan kotoran serta urin yang ditinggalkan, hewan ini berkomunikasi dengan suara, mulai dari mengaum, hingga mendesis. Ling merupakan sebuah kucing liar berukuran sedang, yang bisa ditemukan di beberapa pelosok dunia, termasuk benua Asia. Salah satu spesies dan yang terbesar adalah Ling Resia, menjadi salah satu predator terbesar di benua Eropa, dan bersaing dengan beruang coklat, harimau, hingga serigala. Kucing liar satu ini juga, banyak dikagumi karena bulunya, yang super fluffy, dan juga bulu mereka disebut-sebut bisa berubah warna mengikuti musim. Bulu saat musim panas biasanya berwarna kemerahan, atau kecoklatan, dan memasuki musim dingin, warnanya akan berubah, ke abu-abuan dan menjadi lebih tebal dan halus. Ling mampu melesat, dengan kecepatan mencapai 65 km per jam, selama beberapa saat. Ling memiliki pendengaran yang tajam, bahkan bisa menemukan seekor tikus, yang berjarak 250 kaki atau sekitar 76 meter jauhnya. Indonesia tidak hanya punya harimau Sumatra, dan macan tutul Jawa, sebagai kucing liar endemik. Spesies kucing liar asli Indonesia, yang tidak akan kamu temukan di belahan bumi lain, ini salah satunya adalah macan dahan Sunda. Orang Indonesia menyebut mereka macan dahan, karena kucing liar ini memang lebih sering terlihat menghabiskan waktu di atas pohon. Macan dahan, memiliki ukuran taring atas yang terbilang cukup panjang. Melansir Denver Zoo, panjang taring mereka bisa mencapai 2 inci atau sekitar 5 cm. Mangsa macan dahan, terdiri dari aneka satwa liar berbagai ukuran seperti kera, ular, mamalia kecil, burung, rusa dan bekantan. Cita merupakan salah satu hewan, yang menarik untuk dipahami lebih jauh. Dikenal karena kecepatannya yang luar biasa, dan pola totol pada kulitnya yang khas, Cita adalah hewan darat tercepat di bumi. Uniknya, Cita tidak bisa mengaum seperti harimau, atau singa, malah mengeluarkan suara seperti mengeong dan mendengkur, mirip dengan kucing rumah. Cita mampu melaju dari kecepatan 0, hingga 97 km per jam hanya dalam 3 detik. Saat berlari dengan kecepatan penuh, Cita bisa berpindah sejauh 6, hingga 7 meter dalam satu langkahnya. Cita juga memiliki ekor berotot, yang berfungsi seperti kemudi kapal untuk membantu mereka tetap seimbang, saat berlari serta membantu saat mengubah arah. Setelah mengejar mangsa, Cita membutuhkan waktu sekitar 30 menit, untuk mengatur napas sebelum makan. Hewan ini memiliki garis tanda air mata gelap, yang membentang dari sudut mata hingga ke mulut. Tanda ini berfungsi membelokkan sinar matahari, sehingga memudahkan Cita untuk berburu di siang hari. Tanpa silau matahari, mereka dapat mengamati dan membidik. Harimau sering dianggap sebagai hewan yang majestik, dan buas karena sejumlah faktor yang berkaitan dengan karakteristik, dan perilaku mereka. Harimau adalah salah satu hewan yang dikenal karena kebuasan, kekuatan, dan keanggunannya. Nama ilmiah harimau, Pantera Tigris. Harimau adalah salah satu karnivora terbesar di dunia, mereka dapat mencapai panjang tubuh hingga 3 meter atau lebih, dan memiliki berat yang mencapai ratusan kilogram. Mantel mereka biasanya berwarna jingga, dengan garis-garis hitam vertikal yang khas, pola mantel ini membedakan harimau dari spesies besar lainnya. Harimau memiliki kepala yang besar, dengan gigi taring yang kuat, dan cakar yang tajam, ini memungkinkan mereka untuk melumpuhkan mangsa dengan mudah. Harimau adalah predator teratas di ekosistem mereka, mereka mampu berburu mangsa yang lebih besar daripada mereka sendiri, termasuk rusa, banteng, dan bahkan gajah muda. Harimau dapat meluncurkan serangan mendadak, dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Serangan satu kali bisa mematahkan tulang mangsa mereka. Harimau adalah hewan soliter, yang cenderung menjalani kehidupan sendirian. Hal ini menciptakan kesan kesepian dan misteri, yang memperkuat citra kebuasan mereka. Harimau adalah contoh sempurna, dari keindahan alam, dan keanggunan, sekaligus kekuatan dan kebuasan, dalam ekosistemnya. Julukan raja hutan, atau raja hewan, yang melekat pada singa, seringkali merupakan sebuah representasi, simbolis dalam budaya manusia. Singa memang memiliki sejumlah karakteristik unik, yang menjadikannya salah satu kucing besar, yang paling mengesankan di alam liar. Singa memiliki sejumlah kelebihan, yang membedakannya dari kucing-kucing lainnya. Singa adalah satu-satunya kucing besar, yang hidup dalam kelompok, yang disebut kawanan, atau kelompok singa. Meskipun singa adalah pemangsa soliter, tapi singa saat berburu, mereka dapat berburu bersama, dalam kelompok yang disebut kawanan. Ini memungkinkan mereka untuk menghadapi mangsa, yang lebih besar dan meningkatkan peluang sukses berburu. Singa memiliki cakar yang tajam, dan gigi taring yang besar, yang digunakan untuk menyerang, dan membunuh mangsa. Dalam kelompoknya, jantan dewasa sering dianggap sebagai pemimpin kawanan, mereka bertanggung jawab atas perlindungan kawanan, dan pembagian makanan. Singa ini adalah hewan bangsa petarung, hewan lain mungkin sering menghindari perkelahian, apalagi melawan hewan yang lebih besar, namun singa punya pride. Itulah mengapa ada istilah Lionheart, karena singa tak mengenal takut. Singa memiliki auman yang sangat keras, saking kerasnya auman singa, bisa terdengar dari jarak 8 km. Inilah yang sering membuat musuhnya ketar-ketir. Singa hidup dengan teratur, hal ini terutama terjadi saat perburuan, yang melanggar aturan maka akan dikenai hukuman. Masih banyak jenis kucing yang belum saya bahas, seperti Leopard, Jaguar, Macan Tutul, Puma, Gepard Asiatik, Macan Kumbang, Serval, Karakal, Ocelot, Marge, Manul. Dan masih banyak lagi jenis kucing lainnya, yang belum saya eksplor, jika kalian tertarik dengan episode ini, kalian bisa komen di bawah, agar saya tahu banyak yang tertarik, dan bisa meneruskan episode seperti ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!